kirim nanti malam pada bapak ibu sekalian yang hadir dalam diskusi ini dan insyaallah apa namanya oke nanti hasil rangkuman juga akan di upload di web kita di web arsada jadi dengan harapan oh manajemen rumah sakit ya manajemen rumah sakit dan dengan harapan arsada juga nanti bisa dibaca orang banyak masih pada tikungan-tikungan terakhir masih bisa diberikan masukan atau koreksi jadi sekali lagi bahwa nanti tata hubungan itu pengorganisasiannya sekali lagi ini kesimpulan itu adalah sesuai yang ada sesuai yang ada di undang-undang 44 harus governan harus ini, harus ini, harus itu sebagian yang ada di undang-undang itu adalah kewenangan dari regulator nah itu kita sepakat semacam itu yang kedua pengorganisasian itu oh dengar ini ini dengar ini nih Pak Heru halo selamat datang Pak Heru ini lagi makan siang ya Heru ada gambar tidak keluar suara ini tapi suaranya Pak Heru bisa kami dengar suara ini pakai isyarat aja saya bisanya gini-gini halo suaranya Pak Heru suaranya Pak Heru bisa dibenar tapi mukanya bodoh kayak sopir ini bukan Pak Heru Pak Heru ini bukan sejen arsada tapi ternyata sopir arsada halo ya halo ya halo dengar kami dengar halo kami dengar suaranya Pak Heru halo ya halo waduh aku ngecew ngecew jadi turun makan aku ngecew halo 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 gambar mu ilang gak pakai gambar suara aja gak apa-apa Pak Heru suara Pak Heru itu bisa kami dengar silahkan oke Pak Heru silahkan Pak Heru oke kembali Pak Heru sambil mendengarkan bahwa idunya semacam itu hubungan tata kerja eh tata hubungannya dengan semua fasilitas yang ada melaksanakan urusan di daerah itu masuknya di fungsi dari rumah sakit daerah kemudian beberapa peran lagi yang juga sebetulnya terkantung takutnya enggak aduh aduh berusaha sampean ini malah cetok sampean cetok suara sampean cetak ya tadi sampai dimana yang value-nya itu sebenarnya terdapat juga di peraturan pemerintah nomor 38 jadi peran-peran misalnya terkait dengan surveillance dan sebagainya dan sebagainya kemudian dan seterusnya termasuk dengan yang sangat detil dan kecil sampai dengan sistem informasi itu akan kami sampaikan juga di 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 apa usulan-usulan kami begitu ya itu jadi untuk Pak Panjar untuk Pak Nonot dan Pak Nafi dan siapapun yang mendengarkan monitor ini Pak Kusmeti monitor itu itu intinya semacam itu nah ini lakonnya nanti malah jadi baru lagi ini waduh ini ada Pak Nonot Pak Panjar ini Pak Kedua lagi datang ini Pak apa jenemu tadi Pak Sasongko Pak Sasongko yang gak punya satu-satunya alamat email-nya di kita yang menggunakan alamat rumah sakit mundilan yaitu malah ini Pak yang nanya nama dan sebagainya oke ya jadi kembali sambil menunggu Pak Heru sebentar dalam hitungan 1, 2, 3 yang pertama bahwa pengorganisasian rumah sakit daerah itu value-nya kita pakai yang kita tulis disitu adalah yang ada dalam undang-undang nomor 44 nomor 44 ya tetapi ada tambahan bahwa rumah sakit daerah itu originasinya flat nanti kemudian juga de-eksononisasi itu prinsip tentu itu untuk peningkatannya peningkatan kinerjanya kita menggunakan juga batuan yang lain tentang PTK BLUD tentang agritasi kan sudah tercantum juga di dalam undang-undang tersebut yang kedua tata hubungan itu tata hubungan dengan semua fasilitas pelayanan yang urusan yang ada urusan di daerah baik oleh pada dinas kesehatan kabupaten kota atau provinsi kemudian bus kesmas kemudian fasilitas kesehatan lainnya rumah sakit daerah itu titik masuknya lewat fungsi rumah sakit daerah itu ada 4 fungsi tetapi juga ditambah hal-hal lain yang juga sebetulnya itu merupakan tanggung jawab dari rumah sakit seperti contohnya pembangunan sistem informasi kemudian perannya ketika ada bencana kemudian dan sebagainya di tingkat pusat itu bagaimana yang kita kehendaki oleh rumah sakit daerahnya juga di tingkat provinsi itu bagaimana tingkat kabupaten kota itu bagaimana nanti kita buat sedemikian rubah dan insya Allah sore atau malam nanti draft itu sudah kami kirim juga lewat email-email grup kemudian kalau disepakati langsung kita kirim pada tim yang ada di mana di di Jakarta yaitu timnya adinges dengan kementerian dalam negeri yang juga disana ada Pak Umar Wahid itu sekalian dan sekaligus hasil rangkuman nanti ini akan kita upload di web baik itu management rumah sakit maupun di webnya rumah sakit daerah demikian Pak Pak Sasongko ada saran silahkan ini didengarkan orang banyak belum-belum dia masih menggeh-menggeh pakai seragam enggak tahu seragam apa partai yang mau seragam belu cepat disorotkan supaya kawan-kawan lihat ini nah ini wajahnya suaranya Pak Heru enggak keluar enggak keluar tadi nah ini aktor kita yang kunyumak nyamuk oke bapak-bapak sekalian kalau tidak ada apa tidak ada lagi usulan ataupun namanya meskipun nanti dalam berproses tidak interaksi seperti ini kita tetap tutup tetapi kami stand by tim Arsada bersama dengan kawan-kawan dari UKM yang tentu ini kami mengucapkan banyak terima kasih pada Prof. Laksono untuk fasilitasi ini dan mudah-mudahan ini bisa apa yang kita berikan pada bangsa ini lebih maksimal lagi kalau saya tubuh dalam hitung 123 kalau tidak kami tutup dan kami bisa berhubungan lewat email terus-menerus maupun SMS seperti yang telah dilakukan oleh Bapak-Ibu sekalian Pak Heru kok nampang aja oke kalau tidak kita tutup aja Bapak-Ibu sekalian terima kasih atas partisipasinya untuk semuanya kami tutup dengan bacaan Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati